Sebanyak 30 ribu peserta meramaikan acara deklarasi kerugunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 14 Januari 2023. Acara yang diadakan di kantor wilayah Kementerian Agama NTB itu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77. Sejumlah pejabat terkait turut hadir dalam kesempatan tersebut, termasuk Kakkan Wilkemenak NTB Zambroni Aziz, Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi, dan Kapolda NTB Irijenpol Joko Purwanto. Informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Rekan Lalu Helmi Akbar dari Tribu Lombok yang akan menyampaikan secara langsung. Silahkan laporannya Rekan Lalu Helmi Akbar. Baik, terima kasih Rekan Rima dan juga Tribuners benar sekali yang disampaikan bahwa suasana kerugunan terengat terasa di acara deklarasi damai kerugunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat yang digelar pada akhir pekan lalu, yakni pada Sabtu 14 Januari 2023. Acara yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat itu dilaksanakan dalam rangkaian acara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77. Dalam kegiatan tersebut, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Yeni Zamroni Aziz, Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Aryadi, hingga Kapolda NTB Irijenpol Joko Purwanto. Dalam kesempatan tersebut, hadir juga perwakilan seluruh tokoh agama yang ada di Nusa Tenggara Barat, baik Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Kongucu, hingga Katolik. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, seluruh tokoh masyarakat dari 3 suku besar yang ada di Nusa Tenggara Barat, yakni Sasak Samawa dan Mbojo, juga turut berpartisipasi dalam kegiatan deklarasi damai kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, ditaksir sebanyak 30 ribu peserta terlibat di dalam acara ini. Awalnya, 30 ribu peserta dikumpulkan di Kompleks Islami Center Hubul Waton Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram. Dari Islami Center, para peserta kemudian berjalan menuju ke Taman Sangkaryang yang berada di jantung Kota Mataram. Jalan ini, jalan bersama ini disebut sebagai jalan kerukunan yang merupakan kegiatan awal sebelum dilakukannya deklarasi damai. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Zamroni Aziz, dalam sambutannya merangkan bahwa Kementerian Agama siap menjadi rumah besar bagi semua umat agama, semua perbedaan, untuk dirajut menjadi semangat persatuan dan persaudaraan. Dirinya menjelaskan bahwa Nusa Tenggara Barat dibentuk oleh banyak sekali perbedaan, baik dari sisi perbedaan agama, suku, ras, maupun golongan. Acara tersebut ditujukan untuk kemudian menyemai kerukunan umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dijelaskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Zamroni Aziz, bahwa indeks kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat berada di bawah angka rata-rata nasional. Hal itu kemudian menjadi atensi serius pihaknya, terutama dalam konteks menyongsong tahun politik yang sudah dimulai rangkaiannya sejak 2023 ini dan puncaknya pada 2024 nanti. Selepas kegiatan berakhir, kemudian dilaksanakan pembacaan deklarasi atau piagam damai kerukunan umat beragama, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Nusa Tenggara Barat, yakni Saiful Muslim. Ada pun terdapat empat poin yang kemudian disepakati di dalam deklarasi damai kerukunan umat beragama tersebut. Yang pertama adalah seluruh yang hadir, baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat, tokoh suku yang ada di Nusa Tenggara Barat bersepakat untuk memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebindekaan yang telah menjadi anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat beragama guna mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis. Ketiga, menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik. Kemudian yang terakhir, berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau tempat aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu. Nantinya, keempat poin deklarasi ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat untuk menjadi dasar nantinya dalam pengambilan kebijakan. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Lalu Helmi Akbar. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!